Boykot itu bukan solusi Saya ulangi lagi, boykot itu bukan solusi Dan kita sudah sampaikan itu dari awal semenjak kita memulai gerakan boykot Mencintai itu mengharuskan kecenderungan Mencintai itu mengharuskan keberpihakan Ketika orang sudah benar-benar cinta pada seseorang Meskipun dia tidak bisa memiliki atau belum bisa memiliki Dia pasti menunjukkan kecenderungan Andaikan kita belum bisa berbuat tentang sesuatu yang baik Boykot kita respect untuk kepada orang-orang yang sudah bisa berbuat yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian sebenarnya saya berharap Bahwa saya tidak membuat lagi video-video yang seperti ini Tapi harapan saya tidak akan pernah terjadi Karena selama ada kemudian sesuatu yang harus diluruskan Atau sesuatu yang harus disikapi atau disampaikan Maka selama itu pula saya akan membuat video-video seperti ini Dan teman-teman sudah tahu kita ada sesuatu yang rame lagi Dan seolah-olah netizen itu tidak diberikan kesempatan Untuk memamah apapun yang mereka saksikan di dunia online Di sosial media Belum lagi selesai satu kasus Belum lagi umat Sudah kita bisa kasih pengertian Maka muncul lagi satu kasus yang lain Dan teman-teman betul pada hari ini Saya coba akan membahas tentang boykot Pertama teman-teman sekalian Poin pertama dari tiga poin yang ingin saya sampaikan Walaupun poinnya akan saling berkelin dan satu sama lain Tapi kita bisa bagi Poin pertama boykot itu bukan solusi Saya ulangi lagi boykot itu bukan solusi Dan kita sudah sampaikan itu dari awal Semenjak kita memulai gerakan boykot Karena kenapa? Karena kita tahu Permasalahan yang terjadi di Baitul Magdis Permasalahan yang terjadi di Palestina Adalah permasalahan fisik Dan permasalahan fisik ini tidak bisa diselesaikan Kecuali halangan fisiknya itu dihilangkan Ketika tentara Israel itu membantai Membombardir Gaza Dan kemudian menjajah Menduduki Tepi Barat, Sungai Yordan Wilayah Palestina Maka itu adalah permasalahan fisik Permasalahan tentara Yang memang harus diselesaikan juga dengan cara fisik Kita tahu bahwasannya boykot itu bukan solusi Maka kita sampaikan dari awal Bahwasannya boykot bukan solusi Tapi boykot adalah bagian daripada Penjagaan kewarasan diri Karena kenapa? Coba bayangkan teman-teman sekalian Andaikan kita punya tetangga Tetangga baik Dia saudara kita apalagi Tetangga kita itu sudah lah baik Saudara kita Lalu kemudian tetangga kita ini Digebukin sama orang-orang yang lain Jadi ada orang dari kampung lain Tiba-tiba datang ke rumahnya Dia dipukulin Berdarah-darah Setiap hari dipukulin seperti itu Dan kita ada di sana Kita nggak bisa berbuat apapun Karena kita nggak punya kekuatan Karena kita nggak punya persatuan Seluruh kampung diem melihat kezoliman itu Dan kita setiap hari lewat dari Dari rumah kita Melewati rumahnya Dan menyaksikan itu semua Pertanyaannya Nggak waras? Nggak sih kita Kalau misalnya kita nggak melakukan apapun Tentu kita pasti Minimal orang-orang yang sudah punya hati Akan jadi gila Kalau kita nggak melakukan apapun Kalau andaikan kita punya kekuatan Pasti kita akan melakukan sesuatu Kita pergi ke rumahnya Kemudian kita bebaskan Atau kita bantu dia Tapi kalau kita tidak memiliki kekuatan Minimal Minimal Kita akan diam Kita punya persatuan Kita nggak berbuat apapun Setiap hari kita hanya disuguhkan Dengan kengerian demi kengerian Kebiadaban demi kebiadaban Yang tidak pernah terbayangkan Pada masa-masa yang lalu Anak kecil Wanita Lalu kemudian rumah-rumah Dihancurkan Semua You name it Nggak ada yang dilewatkan oleh Orang-orang Israel Yang gila itu Tapi ketika kita menyaksikan Dengan mata dan kepala kita Lewat sosial media Sebuah kebiadaban Yang paling terdokumentasi Dalam abad ini Maka kemudian kita bisa saksikan Kita nggak bisa apa-apa Dan selalu dunia muslim Nggak bisa apa-apa Dan ketika kita tidak bisa apa-apa Maka kita mencoba untuk mencari Untuk menjaga kewarasan kita itu loh Supaya kita tuh nggak gila Apa yang kita bisa cari? Apapun yang berkaitan dengan Israel Yang kita bisa lakukan Maka kita lakukan yang terbaik Untuk menunjukkan keberpihakan Dan dukungan kita Terhadap orang-orang yang dizolimi Meskipun itu kita tahu Itu bukan solusi Maka apa yang kita lakukan? Apapun yang berkaitan dengan Israel Siapapun yang menunjukkan Kecenderungan pada Israel Atau menunjukkan kecenderungan pada kezoliman Kita berusaha untuk menunjukkan Bahwa mereka tidak layak untuk didengarkan Bahwa mereka tidak layak untuk dibantu Bahwa mereka tidak layak untuk kita cenderung Atau kita mendukung kepadanya Dan inilah yang dimaksud dengan gerakan boycott Karena itu yang hanya bisa kita lakukan pada saat ini Karena kita tahu kita tuh nggak punya kekuatan Maka kita sampaikan boycott adalah bagian penjagaan kewarasan di dalam diri kita Bahwasannya kita tuh masih muslim Bahwasannya kita itu masih manusia Dan bayangkan Karena itulah boycott ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang muslim Bayangkan ini dilakukan oleh orang-orang yang bukan muslim Dan bahkan mereka tuh mempertanyakan Kemarin ada meme yang beredar Di Belgia Itu ada seorang perempuan Dia orang Arab Walaupun dia nggak berkerudung Dia kemudian ngeliatin orang-orang yang kerudungan Lalu kemudian mereka dengan enaknya minum produk-produk yang sudah jelas-jelas di boycott Dia sampaikan Inilah kenapa Palestina tuh nggak bisa merdeka-merdeka Kenapa? Karena orang-orang Arab muslim Mereka nggak bersatu Dan bahkan mereka dengan sangat sukarela Dan dengan sangat tenang-tenang saja Dia menunjukkan dukungannya terhadap produk-produk yang justru terang-terangan Bangga mendukung penjajahan dan mendukung genosida Mendukung pembunuhan terhadap saudara-saudaranya sendiri Lalu kemudian dia sampaikan di depan publik Oke, nanti kita akan bahas tentang bagaimana cara kita untuk memboycott yang benar Atau seperti apa kita memboycott Tapi yang tidak boleh tidak ada Yang harus ada eksistensinya di dalam diri kita Adalah sebuah kecenderungan Adalah sebuah keberpihakan Terhadap saudara-saudara kita Meskipun sekali lagi kita itu powerless Kita itu adalah orang-orang yang sangat terbatas sekali kekuatannya Nah, bagaimana dengan orang yang bilang Yaudah lu boycott, boycott aja Tapi kalau lu mau boycott, mbok ya yang serius Serius seperti apa? Jangan cuma pilih-pilih aja Jangan cuma satu aja Semuanya aja lu kalau mau boycott Nah, itulah yang saya sampaikan Saya tahu bahwasannya boycott ini Sangat sulit sekali Untuk kita melakukan secara total Karena kita tahu orang-orang Yahudi Karena kita itu gak mau bersatu dari dulu Orang-orang yang kemudian mendukung Israel Karena kita itu dari dulu memang orang-orang yang gak peduli Ignorans Keignoransan kita itu yang membuat mereka itu akhirnya menguasai Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita Mulai dari mungkin kamera yang kita pakai Handphone yang kita pakai Komputer yang kita pakai Atau bahkan sosial media yang kita gunakan Untuk menyebarkan ini semua Ini adalah kemudian bagian daripada mereka Bagaimana Google menunjukkan dukungannya terang-terangan Google punya Instagram Google punya Facebook Meta Kemudian menunjukkan terang-terangan Meta punya Facebook Lalu segala macam sosial media Kita memang tidak bisa terlepas total Tapi karena itulah Keberpihakan itu Mempunyai sebuah jalan Apa jalannya? Di dalam Islam misalnya kita mengenal Kalau kita tidak mampu untuk mengambil semuanya Ya jangan ditinggalkan semuanya Kenapa? Karena ini bagian daripada keberpihakan Ketika kita belum bisa untuk memboikot semuanya Jangan kemudian kita tinggalkan atau kita pakai semuanya Ini adalah problematika Maka boikot ini adalah bentuk sekali lagi kewarasan Maka ini memang personal Maka ini bisa jadi berbeda satu sama yang lain Saya senantiasa nyampein pada orang-orang yang boikot Ketika kamu boikot sampai seluruh produk-produk Bersifat pro misalnya boikotmu Kamu bisa menghilangkan secara total Semua barang-barang yang dipakai misalnya Sehingga kamu ganti dengan semuanya yang organik Atau yang dibuat oleh lokal Local pride misalnya Kamu bisa ganti 100% Berarti kamu bagus Tapi jangan rendahkan orang-orang Yang mereka baru memboikot apa yang mereka bisa Mereka mungkin masih memakan Mereka mungkin masih menggunakan Produk-produk yang di boikot Tapi mereka sudah punya keberpihakan Tapi kita tidak memandang rendah mereka Kita nggak bisa menganggap diri kita lebih daripada orang lain Gara-gara kita memboikot lebih banyak daripada orang lain Itu juga kita sadari Sebagai orang yang memboikot produk-produk Yang berafiliasi dan mendukung kepada Zionis Kita sadari betul itu Bahasa kita nggak boleh memandang remeh orang-orang yang belum sama seperti kita Karena boikot itu personal Ada orang yang bisa tingkatannya segini Ada orang yang bisa tingkatannya segini Atau ada orang yang masih tingkatannya segini Kita tahu itu Tapi problematikanya bukan itu Problematikanya bukan seberapa banyak Yang mampu kita boikot Tapi problematikanya adalah kewarasan Problematikanya adalah keberpihakan Nah karena keberpihakan itu berarti Kalaupun kita terpaksa Kalaupun kita tahu bahwasannya Di dalam Islam itu ada hukum halal dan haram Kalaupun kita tahu halal itu jelas Dan haram itu jelas Dan kita terpaksa Atau kita belum bisa Ataupun kita belum pro dalam boikot itu Bok ya jangan dipublis Karena kalau dipublis itu Itu berbeda Karena itu termasuk promosi Minimal cari masalah Kenapa? Karena itu berbeda dengan ketika kita Masih mengkonsumsi Namun kita itu takut-takut Jadi gini ya Kalau orang itu mencintai Ini masuk poin kedua Mencintai Poin kedua Mencintai itu mengharuskan kecenderungan Mencintai itu mengharuskan keberpihakan Ketika orang sudah benar-benar cinta Pada seseorang Meskipun dia tidak bisa memiliki Atau belum bisa memiliki Dia pasti menunjukkan kecenderungan Dia gak bisa ngomong secara langsung Aku sayang sama kamu Maka dia tulis di meja I love you Saya sangat menyayangi siapapun Dia kirim lagu lewat radio Kalau zaman dulu Kalau zaman sekarang Dia buat status no mention Dia buat hashtag Dia buat karya Apapun yang untuk Menunjukkan bahwasannya Cintanya itu punya ekspresi Nah ekspresi cinta itu Kadang-kadang terang-terangan Kadang-kadang secara takut-takut Kadang-kadang secara sembunyi-sembunyi Tapi gak mungkin Ketika dia mencintai Maka Contoh ya Kalau dia mencintai Palestina Dia mencintai orang-orang Palestina Dia kemudian peduli pada orang-orang Palestina Dia serius peduli pada kemanusiaan Maka dia tidak mungkin Dengan terang-terangan Lalu kemudian mengupload Mempromosikan Dengan bangga Dengan proud Produk-produk Yang itu membunuhi Dan menyatakan secara terang-terangan Membunuhi saudara-saudaranya Yang ada di Palestina Ini maksud saya itu Poin kedua Nah sehingga kita bisa Saya gak minta kita untuk Menilai hati orang lain Kita coba introspeksi pada diri kita sendiri Sejauh mana cinta kita itu Sudah menghantarkan kepada amal-amal kita Karena amal-amal kita Senantiasa didrive oleh Rasa sayang kita Semakin dalam rasa cinta kita Semakin pro kita dalam melakukan suatu amal Maka Berkaitan dengan boycott Kecintaan itu penting sekali Dan kecintaan itu harus dipromosikan Dan pertanyaannya Balik lagi Pertanyaan sekali lagi Ini bukan ke orang lain Pertanyaan ke saya Saya selalu ngeliat di dalam Instagram saya itu Di dalam kemudian Apapun media sosial saya Saya selalu liat Berapa banyak Di dalam postingan-postingan saya Itu saya memposting Tentang saudara-saudara saya Di Baitul Maqdis Dan dibandingkan Dengan postingan-postingan saya Dalam perkara-perkara yang lain Dalam perkara-perkara Misalnya contoh Berapa banyak saya posting tentang Tentang perkara Ramadan saya Tentang kemudian ketika saya pergi Umroh dan segala macam Saya berusaha memposting Lebih banyak tentang saudara-saudara saya Kita gak ingat ketika 7 Oktober Sampai beberapa bulan setelah itu Kita mau posting yang lain aja Itu tuh merasa gak enak Kenapa? Seolah-olah kita meninggalkan Saudara-saudara kita yang ada disana Kita gak posting tentang Palestina Kita gak posting Dan kita tidak ngomong Tentang apapun yang terjadi Di Baitul Maqdis Itu aja udah salah satu Ada sesuatu yang salah pada diri kita Apalagi Ketika kita posting Dengan sesuatu yang menyakiti Gitu maksudnya Dan tidak hanya menyakiti Orang-orang yang ada disana Tapi menyakiti orang-orang Berusaha Untuk menunjukkan Ada kecenderungan pada diri dia Itu maksud saya Tentang rasa cinta itu Nah itu yang kedua Poin yang ketiga Teman-teman sekalian Poin yang ketiga Tentang kebijaksanaan Dan tentang respect Andaikan kita belum bisa Berbuat tentang sesuatu yang baik Mbok ya kita respect Untuk kepada orang-orang Yang sudah bisa berbuat yang baik Dengan cara apa Kita respect dengan orang-orang Yang sudah bisa berbuat yang baik Kita dukung Kita repose Kita pelajari Minimal kita like Minimal kemudian kita tidak Kita tidak ngerusuhi Orang-orang yang berbuat baik Itu adalah respect Dengan perkara-perkara yang baik Dan setiap apapun yang kita lakukan Mbok ya kita lakukan dengan bijaksana Pertanyaan saya sederhana Andaipun Andaipun Kita tahu Islam ada halal dan haram Kita tahu Bahwasannya di dalam Islam Sudah jelas halal Sudah jelas haram Kita tahu Kita sudah terpaksa Memlakukan itu Ada seseorang yang nanya pada saya Ustadz Kemarin saya pergi Naik pesawat Ustadz Di pesawat saya itu Cuma ada satu jenis minuman Ustadz Yang itu kita sudah tahu Bahwasannya dia Berafiliasi kepada Zionis Gimana Ustadz Dan ketika saya itu Di pesawat saya itu Tidak minum sama sekali Ustadz Sampai saya aus banget Tapi anak saya Ustadz Saya gak bisa Ustadz Bilang anak saya sabar Gak usah minum dulu Akhirnya dia minum juga Ustadz Lalu saya bilang Kan kamu gak publis kan Gak Ustadz Mana mungkin lah saya publis Orang ketika saya ngasih minum itu aja Anak saya bilang Tapi gak apa-apa Umi Tapi gak apa-apa Umi Ini kan produknya Zionis Umi Kan gak Ini kan nanti Membunuhi saudara-saudara kita Umi Terus kemudian saya bilang Gak apa-apa anak Karena ini adalah bukan kita yang beli Ini dikasih pada kita Dan ini udah selama halal kita minum Tapi tidak dipublis Nah itu namanya bijaksana Yang dicari apa ketika mau dipublis Yang mau dicari itu apa Membuat sensasi seperti apa Nah ini yang pertanyaan kita Respect sama bijaksana Dan postingan itu Tidak bermanfaat apapun Kecuali akan membuat orang Menilai kita seperti apa Dan seolah kita Kita nantangin orang-orang Yang justru menunjukkan kecenderungan Inilah namanya bijaksana Inilah namanya respect Nah maka teman-teman sekalian Saya kenal dengan orang-orang Yang mereka ingin menunjukkan Problematika seperti ini Dan saya langsung menasihati mereka Secara langsung Saya sampaikan bahwasannya ini adalah Sesuatu yang lebih banyak mudorotnya Lebih baik kemudian kita tinggalkan Perkara-perkara semacam ini Tapi ketika ini tidak di take down Maka saya harus membuat video ini Dan video ini bukan berarti Saya bermasalah dengan orangnya Saya bermasalah bukan dengan siapapun Bukan dengan orang manapun Tapi saya bermasalah dengan perbuatannya Maka ini adalah video nasihat Sekaligus bagi saya secara pribadi Bukan juga untuk menjatuhkan seseorang Bukan juga untuk menjatuhkan person Karena person bisa berubah Tapi kelakuan-kelakuan seperti ini Harus saya ingatkan Di depan publik pula Bahwasannya kelakuan-kelakuan seperti ini Apapun alasannya Apapun kemudian argumennya Ini merupakan sesuatu yang kontraproduktif Terhadap dakwah kontraproduktif Terhadap dukungan kita Terhadap Baitul Maqdis Akhirnya Tidak ada yang bisa saya sampaikan lagi Kalau andaikan Apapun yang terjadi di Palestina Tidak menggerakkan hati kita Atau tidak bisa menahan Jempol kita Tidak bisa menahan diri kita Untuk memposting perkara-perkara Yang kontraproduktif Saya gak tahu lagi Seperti apa kejadian Yang bisa menggerakkan hati kita Untuk berbuat Dengan dukungan yang paling maksimal Atau menahan diri kita Untuk tidak membuat Sesuatu yang kontraproduktif Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!